Intro Bali selain dikenal dengan beragam objek wisatanya yang mempesona Olahan kulinernya juga tak kalah menggiurkan untuk selalu dicoba Salah satunya yang ada di kawasan Tanjung Benua Badung ini Di sini Anda bisa menikmati makanan sebari berenang Dan juga menikmati pesona sunset dari sebuah rooftop hotel Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda Memasuki kawasan Tanjung Benua Kali ini saya tak ingin berolahraga air Melainkan menikmati sebuah kuliner dengan namanya yang unik Dan penyajiannya yang berbeda dari biasanya Jika mendengar kata janger Yang terlitas di pikiran Anda biasanya adalah salah satu tarian tradisional khas Bali Namun kali ini saya tidak akan menonton pertunjukan tari janger ataupun menari janger Tapi akan menikmati kuliner yang ada kaitannya dengan janger Kira-kira apa ya hubungannya makanan dengan janger? Saya pun langsung memesan makanan yang menjadi andalan dan favorit di tempat ini Pak kalau disini yang paling khas menu pulinernya apa sih? Bebek janger Wah Boleh deh Itu saya pesan satu ya Pak ya Kalau minumannya apa Pak? Yang khas Koktel aja Oke Ping lagun Ya ping lagun satu deh Boleh Saya sambil nunggu bisa berenang dulu? Bisa Boleh kan Bagus Oke deh kalau gitu Makasih Iya Nah Adalah bahan bebek janger menu favorit di restoran ini Bahan utama yang disiapkan yaitu bebek Bumbu atau rempah yang dihaluskan seperti bawang merah, bawang putih, cabai besar merah, cabai keriting, kemiri, cabai rawit, kencur, kunyit, ketumbar, dan bahan bumbu kering yang menjadi bumbu rahasia kuliner yang satu ini Seluruh bumbu tersebut dihaluskan dengan cara tradisional yaitu dengan ditumbuk agar rasa rempahnya tetap terjaga Ada tips penting yang harus diperhatikan yaitu saat memotong bebek jangan sampai membelah tukir atau saluran kotorannya agar olahan bebek tak berbau amis Berbeda dengan olahan bebek lain Untuk membuat bebek janger ini Bebek yang digunakan merupakan bebek hasil persilangan antara bebek lokal dan bebek packing Sehingga memiliki daging yang tebal dengan kandungan lemak yang sedikit Serta proses perebusan juga tidak membutuhkan waktu yang lama Hanya membutuhkan waktu sekitar satu jam Bersama dengan bumbu yang telah dihaluskan dicampur dengan aneka rempah lainnya Setelah direbus hingga empuk dan bumbu meresap Lalu bakar bebek dengan diberikan bumbu oles hingga berwarna keceklatan Dan olahan bebek janger dengan sajian yang unik ini pun siap disantap Sempari menunggu pesanan saya datang Saya menyempatkan diri untuk berenang Ditemani indahnya sunset Menikmati suasana sore hari dari atas restoran yang berada di rooftop sebuah hotel Di kawasan Tanjung Benua ini Lalu apa keistimewaan menggunakan beragam bumbu dalam jumlah yang banyak tersebut? Seorang eksekutif chef, gede pandita Ekayana Atau yang kerap disapa gede bayi haki ini punya alasannya Bumbu tersebut memberikan suatu rasa tersendiri dan membuat si tekstur bebek itu menjadi lempuk Sunrise di timurnya dan untuk di baratnya kita bisa melihat sunset dengan pemandangan yang bagus Terus dilihat juga pemandangan view dari troll dan mangrove itu sendiri Tak heran, menu ini menjadi menu andalan dan favorit bagi para wisatawan yang berkunjung ke tempat ini Lelah berenang dan kini tiba saatnya untuk menyantap makanan yang telah saya pesan tadi Menikmati sunset dan indahnya pulau Dewata Bali Rumahnya tidak harus melulu ada di pinggir pantai Tapi bisa juga dari rooftop sebuah hotel seperti yang saya lakukan tadi Dari Tanjung Benoa, Badu, Bali Dan stasiah kisi ide wapati ke Epati Media Selamat menikmati Terima kasih telah menonton